Intro Berikut 4 alasan Indonesia layak gantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 FIFA dinilai perlu mempertimbangkan keputusan mereka sebelum memastikan tuan rumah baru untuk Piala Dunia kelompok umur tersebut Oleh sebab itu, Indonesia diakini bisa menjadi pengganti Peru mengingat tidak adanya Israel di ajang tersebut Berikut 4 alasannya Alasan pertama, kesiapan infrastruktur Secara infrastruktur, Indonesia dikatakan sudah sangat siap Sebanyak 6 fenue Piala Dunia U20 2023 telah dibenahi dan lolos validasi FIFA Ini menjadi alasan utama yang patut dipertimbangkan FIFA dalam mencari pengganti tuan rumah baru Piala Dunia U17 2023 Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahkan menegaskan fenue-fenue di Indonesia telah siap Alasan kedua, antusiasme penonton Indonesia merupakan salah satu negara dengan supporter sepak bola yang banyak Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dinilai sangat tinggi Industri sepak bola di Indonesia diakini akan berjalan sangat kencang jika event tersebut digelar Tentunya ini juga akan berdampak pada FIFA sebagai federasi sepak bola tertinggi di dunia Alasan yang ketiga, pelipur kecewa Timnas Indonesia U20 Adanya Piala Dunia U17 2023 juga bisa menjadi pelipur kecewa Timnas Indonesia U20 Hal itu bisa memperbaiki mental dan impian para pemain muda Garuda Terlebih, talenta pemain Timnas Indonesia U20 juga telah menunjukkan perkembangannya perlahan Selain itu, persiapan Garuda Muda juga telah berjalan selama kurang lebih 2,5 tahun Alasan keempat, keamanan terjamin Keamanan sepak bola di Indonesia sebenarnya terjamin Pada dasarnya, karakter masyarakat Indonesia cukup ramah dan bersahabat Bahkan, Presiden Joko Widodo menjamin keikut sertaan Israel di Piala Dunia U20 2023 Ini menjadi kepastian akan keamanan yang diperketat di Indonesia selama ajang berlangsung Itulah tadi 4 alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Pada bulan November hingga Desember mendatang Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian?